Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Redmi Note 10 5G dengan kasus terkunci akun Google-nya kita akan coba untuk bypass akun Google pada Redmi Note 10 5G ini dengan metode yang paling mudah syaratnya handphone ini harus terhubung dulu ke jaringan internet via Wi-Fi kemudian untuk bypass akun Google-nya kita juga membutuhkan bantuan kartu SIM jadi pada kartu SIM ini harus sudah tersetting pin SIM untuk cara setting pin pada kartu SIM teman-teman bisa melihat tutorialnya di YouTube sudah banyak kemudian kalau kartu SIM-nya sudah kita setting pin langsung saja kita pasang kartu SIM tersebut pada Redmi Note 10 5G yang akan kita bypass akun Google-nya kita bisa buka dulu slot SIM-nya kemudian teman-teman bisa memasang kartu SIM tersebut pada slot SIM 1 saja lalu kita masukkan kartu SIM yang sudah tersetting pin ini dan hasilnya adalah seperti ini ada tampilan masukkan pin SIM Telkomsel karena disini aku menggunakan kartu Telkomsel kemudian kita masukkan pin SIM-nya yaitu 1, 2, 3, 4 lalu kita pilih tanda centang maka akan muncul tampilan kunci layar seperti ini bisa kita scroll dari bagian atas ke bagian bawah layarnya perhatikan ada logo lonceng dan pengaturan oh ternyata tidak sengaja tersentuh ya di bagian tengah layarnya jadi notifikasinya hilang kita ulangi untuk memasukkan kartu SIM-nya sampai muncul pin SIM masukkan lagi pin SIM-nya tekan menu centang kemudian kita scroll dari bagian atas layarnya ke bawah langsung kita pilih logo lonceng dan pengaturan di pojok kanan atas layar handphone ini sampai masuk ke halaman notifikasi dan pusat kontrol kemudian kita pilih menu notifikasi aplikasi lalu setelah muncul daftar aplikasi kita scroll ke bawah kita pilih aplikasi YouTube kemudian kita bisa scroll ke bawah lagi kita pilih setelan tambahan di APL kemudian masuk ke tampilan setelan seperti ini kita pilih menu tentang berikutnya kita pilih perseratan layanan YouTube sampai muncul browser Chrome selanjutnya pilih terima dan lanjutkan di tampilan ini kita pilih lain kali saja dan seperti biasa kita akan mengakses blog Magelang Flasher langsung saja kita ketikkan URL-nya pada kolom adres di Chrome browser ini untuk URL blog Magelang Flasher adalah www.magelangflasher.com teman-teman bisa pause dulu video ini dan perhatikan jangan sampai salah ketik kemudian kita tekan enter pada keyboard-nya sampai blog Magelang Flasher terbuka kemudian setelah blog Magelang Flasher terbuka di pojok kiri atas ada menu garis tiga kita bisa pilih menu ini sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya lalu kita pilih menu Bypass FRP jika muncul iklan kita klik X di pojok kanan atas sampai masuk ke halaman Bypass FRP Google pada blog Magelang Flasher kemudian di sini langsung kita pilih Open Setting Menu maka secara otomatis akan langsung masuk ke menu setelan di handphone ini biasanya kita Bypass akun Google dengan memilih menu fitur spesial kemudian mengaktifkan ruang kedua namun di sini ruang keduanya tidak ada pada bagian fitur spesial maka cara menemukan ruang kedua kita harus kembali dulu kemudian dari menu setelan kita masuk ke menu aplikasi kemudian kita pilih kelola aplikasi kemudian kita pilih menu pembaruan dengan logo panah lalu di pojok kanan atas teman-teman akan melihat logo pencarian atau menu pencarian kita pilih menu ini sampai muncul kolom pencarian kita coba dulu untuk mencari ruang kedua di sini kita ketikkan kedua ataupun ruang kedua sampai muncul hasilnya kita coba ruang spasi kedua ternyata tidak muncul juga ya berarti untuk menjalankan ruang kedua kita membutuhkan aplikasi pembantu untuk aplikasinya adalah activity launcher jadi kita akan mendownload activity launcher langsung saja kita ketikkan di kolom pencarian activity spasi launcher sampai muncul hasil di bawahnya kemudian langsung saja kita download activity launchernya ini dia sudah muncul langsung kita pilih menu dapatkan dan kita tunggu sebentar sampai activity launcher ini terdownload langsung saja kita buka dan pada notifikasi sanggahan kita pilih ok saja kemudian kita tunggu sebentar sampai proses memuat aplikasi ini selesai kira-kira ada sekitar 300 lebih aplikasi ya jadi kita tunggu sebentar sampai proses memuatnya sampai dengan 100% atau sampai selesai atau sampai selesai membuat ruang kedua selesai oke kita tunggu sebentar disini dua ruang satu perangkat sedang berganti kita tunggu sampai muncul menu seperti ini kemudian kita pilih menu lanjut kemudian disini kita pilih pada bagian menggunakan pintasan saja kemudian kita pilih kemudian untuk sandi ruang kedua kita pilih lewati saja dan kita tunggu sampai handphone ini masuk ke ruang kedua sebetulnya sampai disini akun Google pada Redmi Note 10 5G sudah berhasil kita bypass dan metode ini bisa bekerja untuk MIUI 13 maupun MIUI 14 oke ini dia tampilan dari ruang kedua pada Redmi Note 10 5G kita akan langsung merestart handphone ini saja untuk membuktikan jika akun Google sudah berhasil kita bypass tekan tombol power kemudian kita pilih menu mulai lagi atau kita restart handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai bisa kita letakkan dulu handphone ini jadi metode ini bisa kita terapkan untuk semua seri Redmi, Poco ataupun Xiaomi yang menggunakan MIUI 13 ataupun MIUI 14 jadi apabila ruang kedua tidak ada pada fitur spesial silakan teman-teman mendownload activity launcher dulu oke ini dia kita lepaskan kartu SIM nya karena kartu SIM sudah selesai kita gunakan kemudian handphone sudah berganti masuk ke ruang pertama akun Google sudah berhasil kita bypass jadi ini adalah Redmi Note 10 5G sudah berhasil kita bypass akun Google nya seperti yang aku bilang tadi apabila kita ingin melakukan bypass pada handphone Redmi Poco ataupun handphone Xiaomi dengan versi MIUI terbaru jika tidak ada ruang kedua pada fitur spesial maka kita bisa masuk ke menu aplikasi kemudian kita pilih kelola aplikasi kemudian kita pilih menu pembaruan dan pada kolom pencariannya silakan teman-teman cari saja activity launcher kemudian teman-teman bisa mendownload atau menginstall activity launchernya lalu setelah activity launcher berhasil kita download kita jalankan atau kita buka kemudian kita cari ruang kedua dan kita aktifkan ruang kedua maka otomatis akun Google sudah berhasil kita bypass sampai disini karena ruang kedua sudah selesai tugasnya maka bisa kita hapus ruang keduanya kita sudah tidak membutuhkan ruang kedua ini kemudian sekarang semuanya sudah clean kita bisa menghapus juga activity launcher dari tampilan homescreen handphone ini atau untuk bahasa Indonesia nama launchernya adalah peluncur aktivitas kebetulan ini masih MIUI 13 ya namun metode ini bekerja juga untuk MIUI 14 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota